oke mas bro selamat siang ini saya kedatangan GL ini kondisi pirselahnya dia putus saya tawari untuk belah mesin orangnya orang mampu ataupun biayanya tidak ada suruh akali saja ini yang repot kalau suruh sistem akal seperti ini ini dia tidak balik tidak balik oke ini pirselahnya putus harus turun mesin ada pun untuk cara pengakalan cara pengakalan agar disini kita tidak turun mesin kita sediakan yang pertama yaitu pirselah pirselah punya apa saja Jupiter Vario juga sama ini kita sediakan satu yang pertama yaitu pirselah ring untuk bawah 12 pada engkolan selah yang kedua adalah nepel nepel kopling ini nanti kita buat untuk cantolan ke bagian pier terus yang terakhir disini adalah kita menyediakan kawat kopel ataupun yang dinamakan kawat kopling oke mas bro bagaimanakah cara pengerjaannya ini disimak baik-baik cara simpel agar tidak turun mesin untuk mengakali pirselah yang putus oke ini kita sediakan nepel ini nepel kita masukkan seperti ini lalu kita masukkan lagi ujungnya ke bagian lubang nepel ini tujuannya sebagai pengancing usahakan masuk usahakan masuk usahakan masuk ya mas bro kalau enggak cari yang lubang nepelnya agak lebar karena tujuannya disini hanya untuk sistem mengikat saja oke seperti ini ini sudah masuk nah ini sudah masuk ini nanti tujuannya apa ini kita nanti buat cantolan cantolannya pier jadi kita sederhanakan nantinya seperti ini nanti tinggal kita potong bagaimana seperlunya bagaimana kalau bisa bikin yang rapi serapi mungkin nah ini apa sih ini gunanya disini disini oke ini kita kaitkannya dimana ini kita kaitkannya bebas bisa dimana saja kalau untuk GL Pro absolut mungkin lebih baik karena bisa dikasih di cantolannya kawat rem tapi ini saya cantolkannya disini ya mas bro karena pengaitnya enggak ada nah ini kita kaitkannya disini oke oke disini oke mas bro kita pasang pengaitnya disini nah ini harusnya ketika kita putar kita putar ini kawatnya nanti kita putar ke arah bagian asnya stater ini harus posisinya kita narik nanti kita tinggal atur ulang posisinya bagaimana yang bagus bagaimana intinya kita atur dulu oke seperti ini ya mas bro ini kita masukkan di area penjepit baut 10 nah seperti ini kiranya dia nyantol nah oke setelah nyantol setelah masuk ke bagian baut 10 yang ada di trommel ini tinggal kita masukkan ke arah penalkon seperti ini oke seperti ini bisa dimasukkan kalau ditaruh di atasnya kenal pot misal gini ini kan jelek kelihatannya kan jelek nah kita masukkan disini untuk arah putarannya ini kita masukkan ke bagian bawah as putarannya berlawanan dengan arah jarum jam yaitu ke arah kiri putarannya ini kita putar dengan 3 putaran yang dipegang masalah seperti ini oke 1 2 3 nah tinggal kita baut bautnya disini kita menggunakan ring agar gak mudah lepas kita sediakan ring tadi yang sudah kita oke ini ringnya buat apa sih buat ngikat buat ngikat kawat kopling sekarang gak mudah lepas 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7 9 9 10 11 11 12 13 14 19 13 14 14 oke oke disini penjelasannya yang harus dipahami ini posisinya harus narik ya mas bro ini posisinya harus padat ini mas bro ini posisinya harus padat gak boleh kendor bagaimana cara nyetingnya ini kita tarik tadi pakai kawat kopling supaya ini dia tertarik ataupun disepel bagaimana caranya nanti agar pier ini bisa padat atau bisa padat bisa narik seperti ini ya mas bro ini kita lepas ini dia sudah balik ini dia sudah balik nah gitu ya mas bro nah ini dia sudah balik nah dia ketarik posisi pas balik dia kembali seperti semula oke ya mas bro itu adalah cara simpel bagaimana cara untuk membuat pier stater putus tanpa gongkar mesin mantap oke ya mas bro selebihnya seperti itu cara mengakali pier selang putus tanpa gongkar mesin kalau ada biaya yang mending diganti pier selangnya tapi kalau gak ada duit yang mending dikasih gini ini sudah saya rapikan seperti ini ini masuk disini penahan piernya masuk di baut 10 cantolannya gini apa sudah jelas ya mas bro ini cantolannya seperti ini oke semoga bermanfaat salam dari JJ Channel semoga berkat dan mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati